Saya ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kali ini, saya akan membela abang saya, Bang Yos, terakhir kali ini. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setidak itu melakukan pencehan. Berkata jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon. Di persidangan selanjutnya, di depan Hakim yang mulia, kamu jujur. Tuhan Yesus. Cukup ya. Ibu, bagaimana Bu? Sama Pak, cuma kami minta ya seperti tadi, berkata jujurlah sejujurnya. Agar pemulihan nama anak saya, jangan set kenario itu terus. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu dipiknai ini terus, rekayasa mereka. Jadi, berada E ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling, berkata jujurlah saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon, sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduga berat, dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikitpun, buat anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang mempunyai iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi, kami mohon ya, agar teraruh anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah, jadi tentarahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia besisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihkan anakku. Mohon berada E, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan ibu. Mohon berkata jujurlah anakku, berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada ditutup-tutupin. Kami pada penasihat hukum saudara, jangan pada saudara. Menizin, ya mulai. Silahkan, silahkan, kalau mau foto, silahkan, silahkan, kalau mau foto, silahkan. Apa yang mau disampaikan? Tapi tolong jangan berisik ya, teman-teman wartawan. Tolong jangan berisik. Apa yang mau disampaikan, ibu? Saya yang inginkan sama Eliezer, ya. Kamu telah membunuh anak saya dengan secara sadis, ya. Tiga tembakan yang kau, saya, kau tancapkan ke tubuh anak saya, ya. Jadi mulai dari sekarang, kejujuranmu yang kami minta. Tentang ibu PC, tentang Pak Sambol, apa yang dilakukan. Itu yang kami harapkan darimu pada saat ini. Jujur kamu, biar kami lega. Dan begitu juga almarhumnya, begitu juga sakit hati kami loh. Yang kau berbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dana-anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon. Makanya saya bilang tadi, Kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Cuman itu yang saya minta. Kejujuranmu itu, apa yang diperlakukan Berdisambo, apa yang diperlakukan Gua Maruk dan RR, begitu juga dengan PC. Karena selama ini ya, Ibu PC selalu berbelit-belit. Skenario-skenario yang dilakukan Ibu PC sama Berdisambo. Jadi saya harapkan, berkata jujur, berkata jujur, agar Tuhan memaafkan dosamu, kamu telah membunuh. Itu saya cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Apa yang mau disampaikan lagi, Pak Samuel? Silahkan, silahkan. Tolong dikasih. Silahkan. Apa yang mau disampaikan kepada Tuhan-Tuhan? Aku ingin tahu, apa sih salah Joshua sama kamu, Richard? Apa? Pasalannya? Tiga sekali kalian. Satu komplotan loh, kubunuh adik saya. Sakit sekali hanti kami. Sakit. Walaupun kami bisa memaafkan ya. Sakit hati ini masih menggores loh hati kami. Tolong jelaskan apa salah di kami. Jujurlah. Jangan buat hati kami sakit lagi. Jangan ikuti lagi skenario bohong mereka. Tuhan yang mendengar. Jangan berbohong. Tuhan melihat. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Yang terakhir, Pak. Ya, silahkan. Apa? Orang yang jujur dan mengikuti kesalahannya, Tuhan akan melampungi. Itu yang kami mohon dari keluarga besar. Terutama saya selaku ayah almarhum dan ibunya. Hanya itu saja. Baik. Terima kasih. Begitu ya, menasihat hukum? Ya. Artinya permintaan saudara sudah kami fasilisasi. Sekarang saya tanya pada saudara Eliezer, bagaimana terhadap keterangan saksi semua ini dimulai dari Samuel Huta Barat hingga pada saksi terakhir? Apakah benar semua? Apakah benar sebagian, salah sebagian? Apakah salah semua? Terima kasih, Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setidak itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos setidak melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun, saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya, bagaimana terhadap keterangan saksi tadi? Apakah benar semua? Menurut ini, ya. Untuk keterangan saksi sudah benar semua. Benar semua saksi, ya. Baik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.